teman-teman kita lanjutkan kita masuk ke materi ketiga yaitu cara membuat drop down list pada pertemuan pertama atau materi pertama kita sudah bahas tentang bagaimana cara membuat beridinary kemudian yang kedua kita buat name box nah dari sini itu name box akan kita gunakan sebagai media untuk membuat drop down list pada home data data tools data validation any value kita ubah menjadi list kemudian disini source nya kita lihat disini untuk mobil lokal ya mobil lokal berada dimana ada di local transport maka kita kasih name box nya dengan log trans oke ada enter oke selamat datang selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati